Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita mau belajar bahasa Jepang lagi ya Jangan pernah bosun-bosun sama sensei ya Kita kali ini mau belajar bahasa Jepang, bapak-bapak coba Masih ingat? Ya, benar Yaitu kita belajar tema satu Yaitu kehidupan rumah atau uji Oke Kalau kita bicara dengan rumah, coba kalian ingat Apa aja yang ada di pikiran kalian tentang rumah? Oke, sensei lanjutkan ya nak Oke, sebelum kita belajar, coba akan sensei tujuan pembelajaran kita apa? Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu Peserta didik mampu menyatakan macam-macam ruangan yang ada di dalam rumah dalam bahasa Jepang Selanjutnya juga peserta didik mampu menyatakan macam-macam barang yang ada di dalam ruangan dalam bahasa Jepang Dan itu juga dapat menyatakan tempat dan kegiatan apa yang dilakukan di dalam rumah Oke, sensei contohkan dulu Nanti yang sensei inginkan adalah kalian bisa membuat mind mapping tentang uji atau rumah Tentang barang dan juga kegiatan apa yang ada yang bisa kita lakukan di ruangan tersebut Oke, sensei lanjutkan ya Ini adalah skema contoh sensei untuk mind mappingnya Jika kita, sensei beri kalian gambaran tentang rumah Maka ruangan apa aja sih yang ada di dalam rumah itu Ini saya contohkan ya Yang pertama yang pasti Nah, apa yuk? Kamar Betul sekali kalian Selanjutnya yaitu yang kedua Saya contohkan dengan Nah, air ruangan apa itu bagus sekali kan? Betul sekali Ruang tamu Selanjutnya Yaitu Yang keempat Nah, tempat kita memasak Yaitu dapur Oke Selanjutnya Yaitu Ada Ruang Yang keempat Yaitu tempat kita membersihkan diri ya Yaitu Basroom Atau bisa disebut dengan kamar mandi Nah, ini juga skema dari mind mapping yang sensei contohkan Seperti itu ya, nak Yang sekarang menjadi tugas kalian adalah Ini semua adalah bagian dari Ruang Yang ada di dalam rumah Dalam pertemuan pertama ini Sensei inginkan adalah Dan untuk kalian Yaitu sensei memberi tugas kepada kalian Coba kalian bikin mind mapping Seperti yang saya contohkan ini Tapi dengan Gambar-gambar mungkin Kamu bisa buat segerat mungkin Sesuai dengan Ruangan yang ada di rumah kalian ya, nak Oke Sensei tunggu ya Tugas bisa kamu kumpulkan di GCR Yang sudah Saya diberikan ke kalian Silahkan di upload Nanti dilihat GCRnya Maka Tugas ini bisa kalian upload di GCR Saya tunggu ya, nak Semoga kalian semua Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih